Intro Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Maluku yang makin meningkat membuat Lantamal-9 dengan tanpa kenal lelah terus melaksanakan serbuan vaksinasi demi mewujudkan wilayah Maluku sehat dan bebas kasus terkonfirmasi COVID-19. Pada Senin 7 Februari 2022, terpantau Lantamal-9 melaksanakan vaksinasi bertempat di Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang Lantamal-9, Halong, Ambon. Dikutip dari siaran pers di Spen Lantamal-9, dikatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berlangsung cukup lama dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangannya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan serta melaksanakan vaksinasi. Dengan munculnya varian baru Omikron, menyebabkan beberapa hari terakhir peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi sehingga mengharuskan kita untuk tidak kendor melaksanakan protokol kesehatan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina memerintahkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai peningkatan konfirmasi positif COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan secara konsisten terus melaksanakan serbuan vaksinasi. Dengan mengerahkan tujuh tenaga vaksinatorum kital Dr. FX Suharjo Ambon menargetkan 100 dosis dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer. Selain menyasar prajurit dan PNS, Lantamal 9 juga memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat umum yang memerlukan vaksinasi. Vaksinasi berguna untuk melindungi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh agar tanah Maluku terbebas dari COVID-19. Meskipun telah divaksin, protokol kesehatan harus tetap diterapkan guna mencegah sebaran virus COVID-19. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!